Mama waktu tahun 1990 itu jalan ini rusak, kami susah. Perjalanan dari Arso saja ke AB, ke Jayapura itu 2-3 hari. Ya kalau dulu itu jalan existingnya itu kan lapen. Lapen itu ada yang kondisi dari kondisi rusak ringan sampai kondisi rusak merat. Tidak ada penanganan sebelum-sebelumnya. Hanya karena program dari pemerintah, terutama Kementerian PU, Binda Marga, lewat Binda Marga, kami diminta untuk membangun aksesibilitas, konektivitas dari jalan daerah ke jalan nasional. Paket Inpres Jalan Daerah di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura itu ada 4 paket. Di antaranya 1 di Jayapura, di Kerom. Yang tiga itu berada di lingkar Pulau Biak, lingkar utara. Di sana ada 3 paket. Jadi total semua itu ada 4 paket untuk IJD tahun 2023. Di Kerom kan ruas itu kan menghubungkan ke perbatasan. Jadi selain ruas yang dari skou buat atas PNG, ruas itu juga mengarah ke perbatasan. Selain masyarakat dan juga anak-anak sekolah ini memang agak sulit. Karena untuk akses sekolah itu kebanyakan kayak kota Kerom. Sekarang benar-benar ini sudah memperlancar. Ya tadinya kalau sekolah masuk jam 8, anak-anak sekolah paling tiba sampai di sekolah ya sekitar jam-jam 9 lah. Jadi sudah tidak efektif lagi. Panjang yang kita melaksanakan itu sekitar 10 kilo. Itu menghubungkan dari konektivitas dari jalan daerah ke jalan nasional. Untuk mama kan mama bersyukur. Karena ada pemerintah maka mama juga bisa lihat, bisa menikmati jalan yang bagus. Anak-anak juga aktivitas bisa lancar. Karena dulu setengah mati susah. Harapan kami daerah itu dapat memelihara jalan-jalan yang sudah kita kerjakan. Karena jalan-jalan itu kan adalah jalan-jalan yang menghubungkan antara kabupaten dengan provinsi. Juga antara kabupaten dan juga untuk sentra-sentra pertanian ya.